Intro Hai, halo, selamat datang kembali di RFM Mojokerto Terima kasih banyak buat kamu yang sudah klik video ini Sebelum lanjut, mari kita like, subscribe, dan klik loncengnya Mohon dibantu Di video kali ini, yang akan kita bahas adalah tentang Perbaikan keuangan para siu secara mingguan Bacaan ini sebenarnya bisa berlaku kapan saja Sejak kamu nonton video ini Jadi mau tahu siu apa aja yang minggu ini Keuangannya mengalami perbaikan? Simak saja sampai akhir, jangan di skip-skip Biar gak gagal paham, ini gak akan cocok untuk semua Karena ini sifatnya general reading Buat kamu yang punya produk Lalu mau kita promosiin di channel ini DM saja instagram At RFM 94 Mojokerto Oke, para siu, mari kumpul di sini Sebelum mulai seperti biasanya Tarik nafas panjang Dan mari kita lewatin bumpernya dulu Yang pertama, kita punya siu monyet Siu ini mengalami perbaikan keuangan minggu ini Berdasarkan energi yang sudah kita tarik di sini Kelihatannya minggu ini ada titik terang Atau ada pencerahan terkait keuangan Seseorang datang membantu Mungkin orang ini datang dari jauh Seseorang yang energinya Saya lihat lebih muda Atau bahkan mungkin sepantaran Dia datang memberikan kabar positif Selama ini sudah lama ditunggu Dan bisa saja Ini merupakan pekerjaan Tawaran usaha Atau mungkin dapat side job Intinya orang ini memberikan kabar positif Kabar baik yang terkait dengan cuan Atau keuangan Ya, setelah itu Orang ini juga pergi begitu saja Tanpa meninggalkan pesan apapun Perkembangan yang cukup baik Dari sisi finansial Para siu monyet Kelihatannya minggu ini memang cukup signifikan Yang kedua Kita punya siu kuda Terlihat sekali Kalau di minggu ini Ada perbaikan yang cukup signifikan Dari keuangan para siu kuda Bahkan beberapa siu kuda Punya rejeki besar Yang bisa saja digunakan Untuk aktivitas perjalanan Entah ini holiday Traveling Atau bahkan Membeli kendaraan baru Bisa motor Bisa juga mobil Ini merupakan hasil investasi ya Hasil tabungan Atau hasil yang memang selama ini Sudah direncanakan Tapi perlu berhati-hati Tapi perlu berhati-hati juga Sebaiknya dalam minggu ini Jika memang ada rejeki besar Untuk para siu kuda Sisikan juga untuk menabung Karena terlihat sekali Di minggu ini Pengeluaran dan godaan-godaan besar Untuk siu kuda Juga sangat terlihat Lalu yang ketiga Kita juga punya Siu tikus Hmm Kelihatannya Di minggu ini Ada perbaikan Yang juga terlihat Signifikan Untuk keuangan Para siu tikus Hasil pekerjaan Atau mungkin bonus Bisa didapatkan Di minggu ini Ada dompet yang cukup tebel Kenapa? Karena disini Ada yang akan datang Membantu Keuangan yang berasal Dari sosok yang Bisa saja lebih tua Mungkin ini orang tua Atau pimpinan Bahkan juga Sahabat Teman Yang membantu Menyelesaikan Masalah-masalah finansial Memang tidak bisa semuanya Tetapi Masalah stak Masalah yang selama ini Membuat siu tikus Merasa tidak berkembang Di sisi finansialnya Sedikit demi sedikit Akan terselesaikan Lalu yang terakhir Adalah Shio Ayam Perbaikan secara keuangan Juga dialami oleh Beberapa Shio Ayam Di minggu ini Iya Bahkan Beberapa Shio Ayam Bisa membaginya Bersama dengan Keluarga besar Keluarga terdekat Atau orang-orang Yang dikasihnya Shio Ayam Di minggu ini Jikapun memang Keuangan kamu Mengalami perbaikan Sebaiknya Bijak-bijaklah Untuk menggunakan Uangmu Rencanakan Mana pos-pos Yang perlu Dan mana pos-pos Yang bisa Harus di-save Untuk jangka panjang Dan jangan lupa Tentunya Perlu kerja keras Untuk bisa Membuat Situasi Keuangan Shio Ayam Minggu ini Cukup Stabil Nah Itu tadi ya Para Shio Yang minggu ini Mengalami perbaikan Secara Finansial Atau secara Keuangannya Tentu ini Versi RFM Mojokerto Sekali lagi Tidak semua Shio Akan resonate Dengan pembacaan ini Karena energi ini Sifatnya umum Kolektif Tidak cocok Buat semua orang Ambil positifnya saja Jangan lupa Ditonton video-video Lain di channel ini Lanjut Like Subscribe Klik loncengnya Dan jadikan channel ini Sebagai hiburan Serta motivasi kamu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax